Intro Sebagai lembaga penyelenggara, KPU Kota Tanjung Pinang harus transparan dalam penggunaan anggaran tersebut dan tindak membatasi kerjasama media masa yakni cetak, online maupun elektronik yang belum tirifikasi di Dewan Pers. Diketahui media masa di Kota Tanjung Pinang sangat banyak dan KPU harusnya adil agar menghindari kecemburuan sosial antara media. Aswin Nasution, Kepala KPU Kota Tanjung Pinang yang ditemui oleh Diamon TV 14 November 2018 mengatakan terkait dana kampanye caleg dianggarkan di APBN Murni 2019 saat ini belum tahu angkanya. Ya, terkait dengan dana kampanye untuk pemain kampanye caleg yang akan dipastikan di KPUI itu ada di anggarannya APBN Murni 2019. Nah, sampai saat ini kita belum tahu berapa angkanya. Aswin juga menuturkan, bendahara kami sudah diingatkan BPK untuk iklan hanya diberikan kepada media yang terifikasi di Dewan Pers. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.